Hai Oke selamat siang sedulur-sedulur semua kita akan memulai kembali ya mengoprek apa yang bisa kita koprek sekarang dan hari ini Oh tim channel akan mencoba kita akan live streaming melalui mungkin vokal atau nyanyi-nyanyi ya tapi yang ada ini mixer kita tidak pakai sound card kita coba Hai tapi beberapa kali saya coba itu memang waktu kita penayangan bagus ya kemudian kita record itu hasilnya pun agak lumayan tapi masih ada kendala-kendala tuh terutama di media di mikrofon nih kita ada dua mikrofon kondensor dengan mikrofon dinamik yang saya pakai ini mikrofon dinamik kita dapat pakai echo ya EO nya repeat dan apa namanya tuh a delay tapi ini tidak terlalu banyak saya keluarkan Hai yang jadi masalah sebetulnya di kontrol kita setiap mixer itu di kontrol pasti punya tun kontrol terutama ya dalamnya tuh kalau orang bilang si priamnya ya priam setiap cana setiap cana itu priam 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 kebetulan kita ada tiga ini misteri yang maham ini yang biasa saya pakai kemudian ada empat cana mono ya kemudian satu sreo Hai dua juga pakai balang dan yang empat ini anbalan ya pakai jekakai yang dua ini kenangan kita pakai sreo tapi bukan sreo sebetulnya balang gambarnya isi tiga nah di dalam kita langsung kita mengaktifikan musik ini kemudian kita bernyanyi itu ya pasti ada kendala baik itu suara musiknya maupun suara pokok tapi saya cek itu di suara musik bagus ya apalagi ini kita pakai apa namanya ini Hai pakai menu dengan digital player ya Hai itu bagus ya terus pakai kabel mono di input dari dari apa namanya dari sumber suaranya ya dari sumber suara dari HP yang lain gitu maksudnya ini kita masukin kabel kemudian masukin di salah satu apa namanya itu jek-jek jekakai ini bagus kalau enggak itu juga kita cukup bisa pakai Bluetooth tapi di samping itu kita ada kendala terutama di tun control ya tun control terutama nah ini sebelumnya kita pakai untuk kita merekam kita dari dulu sampai sekarang ini kita pakai alat-alat karena kita langsung langsung mixer ke HP ya HP Xiaomi ya Android tapi ini kita dibantu oleh ISD ini alat ini yang kita bantu kemudian kita ada monitor karena kalau kita mengandalkan pon yang ada itu 91 lubang ini kita ada alat lagi ini namanya pon juga ya digital juga setreo air headphone gitu ya jadi pacangan ini ada pacangan Hai trio headphone amplifier itu nama aslinya ya ini ada pacangan jadi kita bisa memonitor kita melalui bisa headset pakai headset pakai headset ini ya atau ini yang ada ini dalamnya kemudian bisa pakai headphone ya kalau mau bagus lagi jadi suara tuh bener-bener terdengar asli gitu ya namun pas diri pokok itu masuk itu ternyata itu bunyi pak 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 gitu atau kalau ngga storingnya penuh gitu tak 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 begitu beberapa beberapa kali saya perhatikan itu tidak ada masalah sebetulnya dihitung control itu saya cek satu persatu gitu tapi pas kalian pokok masuk agak besar kemudian dia klip ya sebentar tapi bunyi mungkin ada semacam kaya storing gitu atau kalau enggak bunyi cering-cering gitu pokoknya di luar yang biasa dipergunakan oleh mix biasanya gitu kalau ini kan agak bagus ya ada bass ada tribal menyatu gitu di samping dibantu oleh apa namanya ini eh ini echo itu ya ternyata di setting mixer ini kalau untuk kita bikin cover lagu atau kita bikin mau bikin live streaming ya pakai ini kan kabel Canon ya ini Canon ya anbalan eh balan eh balan itu dua kemudian ada RCA kemudian ada ada ini ada AKI dari ini dulu ini Canon ini saya masukkan ke mic mic dynamic ya di channel dua kemudian di kabel RCA itu kabel RCA itu masuknya kemari ini kita ada susunannya ya ini mono kemono ya kemudian yang kabel RCA karena kita ini satu sedangkan kita nanti akan mungkin banyak untuk monitor ya teman-teman yang mempergunakan untuk musik mungkin ada gitar mungkin ada pokokal mungkin ada keyboard gitu ya karena kita beberapa macam ini alat kita ya sedikit banyak adalah gitu ya nah ini ini ada keyboard ini ada ini ya ada drum juga kita masuk pokok lengkapnya satu satu ini ya satu perangkatan alat-alat musik itu ya nah ini buat kita monitor jadi kita kalau istilahnya live streaming maupun istilahnya mau bikin apa namanya kabar-kabar lagu suara itu tidak pakai monitor di depan ya tapi cukup kita pakai handset atau tidak iPhone namun masalahnya yang tadi saya bicarakan itu tetap adanya di tone control ya ya ini kita akali dengan posisi mixer yang murah ini bagaimana caranya ternyata itu kendalanya satu ya kalau kita mau pakai output dari main out ini kan kita pakai main out ini langsung dari apa namanya langsung dari RCA ke perkamp ya ini perkamp ini ke merah ini posisi master itu yang merah itu ini pull ini pull pull ya pull banget untuk pull di posisi padernya kemudian ini kita bicara-bicara dulu ya kemudian kita untuk mic untuk mic ini di gain ini di angka jam 3 saya coba ini jam 3 kemudian di ininya apa namanya di padernya di padernya di padernya di padernya tuh lebih dari 0db kalau tidak salah plus 5 atau plus 10db gitu ya atau kalau nggak mentok aja nggak apa-apa mentok hanya sekarang masalahnya di ini di panpot ini panpot ini sebetulkan untuk kiri dan kanan sedangkan kita sekarang pakai dua channel untuk mic dan untuk musik untuk mic tadi di posisi lane 3 kemudian di mic itu eh mic itu di lane 2 ya mic di lane 2 kemudian musik itu di lane 3 bisa memakai kabel maupun bisa memakai bluetooth kemudian kita memakai bluetooth ya tapi kita nggak sekarang nggak memakai suara nanti akan kita coba hasil rekaman ini kita posisinya ini di musik itu di 0db kemudian di panpotnya itu di setengah nggak plat dia karena kalau di plat itu dia akan pecah ini di angka jam 11 kenapa saya nggak pakai plat karena ada kiri kanan itu berubah ya kiri kanan berubah karena kalau panpot itu kan untuk R dan R nah sedangkan di ini pokoknya ini di pokoknya saya posisikan di jam 2 jam 2 ya di posisi panpotnya panpot itu biasa kan di tengah-tengah tapi kita dicoba di jam 2 nah kemudian di mid daripada pokok itu saya turunkan ini harus berani juga mendidik kutun kontrol ini ya di equalizer nya tapi saya coba kalau pas dibesarkan terlalu besar kalau dikecilkan nggak lembang gitu ini plat aja tapi di mid ini karena suara ini pecah gitu ya pecah ada tak-tak-tak gitu ya ini saya turunkan kira-kira jam 10 ini posisi yang 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 sekarang saya bicarakan ini posisinya Master tetap kita mentokin aja karena kita pakai main out nggak pakai isilahnya pon nah untuk pon itu yang diakai ini kita masuk di sini ini inputnya masuk di sini disana out pon ini masuk input nah ini input nah ini untuk kita monitor sekarang saya monitor di ini dua dua di lain dua ini ini posisinya di jam 12 di jam 12 ya posisinya ini ini bisa diserahkan bisa diserahkan ini normal ini kenapa kita nggak langsung disana gitu karena ini ya kita tadi bilang kita ini mencoba memperbanyak posisi di pon kalau hanya satu aja kita cukup di pon gitu ya tapi ini kita banyak ini untuk kita menjaga kalau ada permintaan ini kita udah siapkan nah kalau disini juga ada outputnya ya output dari ini dari mixer ini untuk kita monitor ini untuk kita monitor di handset tapi ini tidak bisa digunakan karena ini sisinya berat ini hanya kita mengecek kalau dari mixer ini masuk ke alat ini ini karena ini sifatnya pasif ya tidak aktif tidak ada adaptor sedangkan ini ada adaptornya ada lednya jadi ini yang pasif ya sedangkan headphone ini saya pakai headphone ini ya pakai apa namanya pakai headphone untuk sebagai monitor nanti saya akan mencoba ya bernyanyi sebentar gitu bagaimana reaksinya ya begini mungkin kalau yang punya ini terutama yang punya Yamaha Yamaha yang murahan yang rumah juga tapi bagus bisa untuk bikin kaper kaper Yamaha MG04 GT jadi kalau ingin membuat kaper lagu ya posisinya misalnya begini posisinya begini ya ya karena saya udah coba berkali-kali dengan posisi yang normal biasa itu enggak dapat sama sekali bahkan suara itu pecah ya pun juga istilahnya kecil enggak imbang antara musik dengan vokal itu bersatu ya enggak 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 istilahnya apa enggak misah antara vokal dengan lagu jadi keletian besar itu bergabung jadi hancur suaranya itu ada ketibaan suara musik kalau musik kebesaran kemudian kalau vokalnya besar juga ketibaan vokal itu jadi untuk mengimbanginya ya kita di panput itu di panput itu kita harus kasih ke kiri dan ke kanan karena itu kan yang di kiri di kanan sekarang kalau istilahnya musik terlalu membas banget kita kasihnya ke kiri ya sedikit itu kiri-kiri jam sepuluh kalau istilahnya di vokal itu kurang treble kita cariin panputnya itu di angka jam 1 atau jam 2 jadi memang ini panput ini enggak kita plet ya enggak kita plet memang kalau yang musik mungkin bisa plet ini juga yang musik bisa plet atau tergantung nanti kebutuhan atau mau ditambah bass atau eh bass atau ditambah treble demikian kalau istilah sedulur-sedulur mau mencoba gitu ya tapi terutama ya di mix ini ya yang saya sudah digunakan bekali-kali kendalanya dimana ternyata hari ini ketemu akhirnya lumayan bisa kita sharing dengan sedulur-sedulur semua ini kita tidak mengajarkan satu lagi yang perlu kita pahami kemudian pun juga kan ada di rumah itu enggak usah kita istilahnya dibesarkan polumen itu cukup yang dibesarkan ini hasil dari pon ini eh yang eh 4 channel ini tapi yang disana itu masternya itu polumen itu cukup jam sepuluh di plat juga masalah tapi agak pecah nanti selain jam sepuluh aja udah karena nanti tidak akan kita besarkan di posisi ini yang kita akan besarkan tergantung nanti kepahan kita memakai headphone ya kalau banyak usaran ini bisa kita kecilkan kalau ini kita bisa kita mainkan ini polumen ya ya demikian sedulur-sedulur inilah hasil yang pernah saya coba bukan saya pernah coba memang sedang lagi coba begitu ya beginilah hasilnya terutama ya ini ya demikian kalau nanti ini coba akan kita padukan dengan kita satu lagu ya kita sebagai contoh bagaimana hasilnya ya selamat menikmati tiga malam ku mencarimu tiga malam hatiku sunyi dimanakah engkau sayang engkau sayang ku inginkan bekas kau datang hai hai